Apa tempat tempat yang akan dilaksanakan di sini? Baik, mungkin dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan persiapan pond, kebetulan di Aceh Barat dipercayakan oleh PB Pond, ada dua venue pond, yang pertama woodball, itu di lapangan Deku Umar, yang kedua handball, handball itu belah tangan di Gospalabu. Untuk dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini sangat mendukung dan sangat mengharap agar pond ini dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Aceh Barat. Segala persiapan yang sudah kita persiapkan di sini mungkin lebih ke memfasilitasi penelitian PB Pond. Mereka telah berkunjung ke sini ada beberapa kali, juga pada hari ini ada tim di Lejet dari PB Pond Pusat, dari Jakarta langsung, sudah meninjau lokasi kita dan alhamdulillah mereka sudah setuju bahwa untuk perhelatan pond ini tidak lagi dipindahkan dan tetap sudah berada di Aceh Barat. Nanti untuk terkait dengan persiapan pond sendirinya, terkait dengan venue, ini langsung dari PB Pond yang akan menganggarkan anggarannya untuk perbaikan dan persiapan venue yang ada di Aceh Barat. Ini juga menjadi suatu keberkahan bagi kita Kabupaten Aceh Barat. Mungkin dengan adanya pond ini, setiap venue-venue yang mereka gunakan akan diperbaiki dan direhab sesuai dengan kebutuhan daripada cabut-cabut tertentu. Baik itu juga, ingin kami sampaikan bahwa pond ini juga berdampak sangat positif bagi kita Aceh Barat, baik itu perputaran ekonomi dan lain sebagainya. Untuk anggaran digunakan APBA atau APBN? Terkait dengan anggaran, kami dapat bocoran bahwa seluruh anggaran ini berpusat daripada anggaran PB Pond, baik itu APBN ataupun APBA. Dan kita Aceh Barat mungkin nanti diminta sharing anggaran, tapi itu pun belum ada kejelasan pasti daripada penelitian PB Pond. Harapan kita ke depan untuk anggaran ini seluruhnya itu dianggarkan oleh PB Pond. Mungkin itu saja. Bagaimana pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah siaran dalam hal ini? Untuk pemerintah, Alhamdulillah kita men-support seperti yang dikatakan oleh pimpinan daerah tadi, melalui Bupak Sedah, kita akan mendukung penuh apa yang dibutuhkan untuk telur selenggaranya PON seperti yang kita harapkan sama-sama.